Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD Nah oke, jadi di video kali ini tuh, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya Disini saya akan memberikan mod terbaru atau skin terbaru di Among Us ya Ini ingat, ini bukan skin ofisial dari inner slotnya langsung atau dari pihak Among Usnya Ini melainkan modifikasi atau mod Yang bisa kalian gunakan di Among Us di HP kalian ya Seperti kalian lihat ini di gambar atau di video Saya menggunakan skin Goku, Super Saiyan ya Dan padnya itu Dragon Ball, kalian bisa lihat itu bola naga Oke langsung aja disini kita jalan-jalan atau kita kelilingi map the scale versi Dragon Ball ini ya Versi Goku Tapi sebelum itu, kalian boleh tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi untuk kedepannya Oke kalau sudah, sekarang mari kita kelilingi map the scale versi Dragon Ball Z ini Oke langsung aja kita ke ruangan Mad Bay Waduh langsung disambut dengan Profesor ya Ini saya lupa namanya siapa Ini pokoknya ini Profesor ayahnya Bulma ya kalau nggak salah Bagi yang tahu bisa komen di kolom komentar ya Karena saya udah lupa juga siapa namanya Nanti disini bakalan ketemu banyak-banyak karakter ya Tapi saya lupa juga nanti karakter-karakternya siapa aja namanya Tapi ada juga yang tahu Kita lanjut di upper engine, tidak ada apa-apa Cuma ada satu buah Dragon Ball disitu ya, bola naga Ini ada quest ya Kita selesaikan satu Sama aja ya questnya, nggak ada yang berubah Saya kirain jadi quest seperti di Dragon Ball Waduh disini disambut dengan Mutten Rossi ya Ini kakek cabul Gurunya si Goku ini di awal Di season-season awal Terus kita lanjut di reactor Reactor nggak ada perubahan sama sekali ya Nggak ada apa-apa disini Dragon Ball pun tak ada Di lower engine Ada Mr. Satan disini ya Di lower engine ada Mr. Satan Dan ada quest di kiri Kita nggak usah selesai quest ya Karena kita berfokus untuk kelilingi map the scale versi Dragon Ball ini Di electrical ada apa? Waduh ini siapa namanya ya Lupa saya Yang temannya si mata tiga itu Bagi kalian yang tahu Kalian bisa komen di kolom komentar ya Saya lupa lagi siapa namanya Dan di ujung ini ada Dragon Ball lagi Ada bola naga Jadi totalnya udah tiga ya kita temui Tiga atau empat Oh ini yang keempat nih Ada satu Nah ini si Yamcha kalau nggak salah Tergeletak disini ya Sampai berbekas tempatnya itu Keren ya dibuatnya Oke coba kita lanjut ke atas Ini ada siapa nih? Bulma kayak itu Waduh di kanan saya udah lihat dewa ya Ini saya lupa juga namanya Ini pokoknya yang ngajarin Luffy Eh yang Luffy lagi Yang ngajarin Goku di planet ya Atau di Mars gitu Nggak tahu saya Pokoknya dia dewa Kita lanjut lah Kita kesampingkan dulu cerita Dragon Ballnya ya Karena banyak yang lupa nama juga saya disini Di communication nggak ada apa-apa Di shield ada kami sama Dan di bawah disini ada Dragon Ball lagi Jadi totalnya ada 5 Disini ada lagi Dragon Ballnya Ada 6 Sekarang totalnya Apakah kita kumpulkan 7 buah Dragon Ball Akan muncul nagalnya? Nggak tahu juga ya Ya pasti enggak lah Namanya juga game Omong as Nggak niat kali lah orang buatnya Sampai munculin naga di pesawat ini Oke kita lanjut lagi Di O2 ada Bulma lagi dong Disini ada 3 total Bulma ya Yang ada di mod ini Kayaknya yang buat nge-fan sama Bulma ya Oke lanjut Kita ke Weapon Disini nggak ada perubahan Dragon Ball pun tak ada ya Oke jadi seperti inilah untuk Map the Scout versi Dragon Ballnya Dan terakhir disini ada Majin Bu Dan dia megang Satu buah Dragon Ball Kayaknya itu Oh nggak ada ya Nah ini Majin Bu ini Kalau buat kalian yang nggak tahu Ini lawannya Si Goku nanti ya Ini sangat kuat pokoknya Dia akan nonton sendirilah Nanti ke spoiler sama saya Oke guys Seperti inilah Untuk penampakan Map the Scout versi Dragon Ballnya Kalau kalian tertarik Untuk mendownload mode ini Kalian bisa cek Di kolom deskripsi Atau di kolom komentar Nanti akan saya taruh Link downloadnya disana Oke coba kita cek Map satu persatu Apakah ada berubah Di Mira HQ masih sama Coba kita cek di Polus Apakah berubah Apakah ada versi Dragon Ballnya juga Oke nggak ada ya Ini masih sama aja Jadi cuman di modifnya Di map the scale aja Ya nggak apa-apa Itu pun udah cukup ya Udah banyak-banyak karakter Lagi disana tadi Oke ada satu hal lagi Yang akan saya tunjukkan ke kalian Di lobby Kita langsung aja Menuju ke lokal Kita buat roomnya dulu Biar kita bisa masuk ke lobby Kita create game Nah di lobbynya ini Berada di kapsul cop Kapsul cop ini Perusahaannya profesor Yang itu ayah Bulma Kita berada disini Sekarang di ruangan kapsul cop Dan coba kita cek Di customize Nah disini saya menggunakan warna putih Kita lanjut ke head Nah di head ini Ada bermacam rambut Goku Bisa kalian lihat ini Ada dari saya satu Enggak tahulah saya Berapa pokoknya Ini saya Yang terakhir ini Yang paling besar Yang saya gunakan ini Nah ini Ini super saya Kalau nggak salah Kita lanjut lagi Nah ini Si mata satu yang tadi Saya nggak tahu namanya Buat yang kalian yang tahu Buat kalian yang tahu Kalian bisa komen di kolom komentar Siapa nih namanya Saya lupa nih Kita lanjut lagi Apakah ada yang berbeda Ini ada rambutnya Si Trang Anaknya Bulma Ini kepala Majinbu Kak ini Nggak tahu juga ya Kita lanjut lagi Nah ini ada Topinya Piccolo Ini ada topinya Frieza Ini ada rambutnya siapa ini Yamcha Ini masih sama Dia mau as Rambutnya si Android 17 Kalau nggak salah ya Yang cewek itu Istrinya si Krilin Nah ini rambut Goku Yang belum berubah Jadi saya Oke Seperti itulah untuk Skinheadnya Saya disini menggunakan Yang super saya aja Nah untuk yang petnya Disini Yang pertama tadi Yang seperti kalian lihat Disini saya menggunakan Dragon Ball Atau bola naga Dan yang terakhir Disini cuma ada dua Yaitu Naganya aja Nah seperti ini ya Jadi cuma dua pilihan Dragon Ball Sama naganya Kalau saya sih Suka gunakan yang Dragon Ballnya aja Lebih keren Lebih cerah Untuk skinnya disini banyak ya Ada baju Goku Baju Vegeta Terus Di lanjutnya Saya udah nggak tau lagi Baju-baju siapa aja Ini baju yang Mata 3 Terus ini Frieza Ini kalau nggak salah Ini Cell Ini Piccolo Ini Cell ya Yang lainnya Yang lainnya Saya nggak ingat lagi Siapa ya Kalian bisa komen aja Nanti di kolom komentar Kalau ada yang ingat Oke kira-kira Seperti inilah Untuk penampakan Dari Mod Among Us Versi Dragon Ballnya Oke sekali lagi Kalau kalian tertarik Untuk mendownloadnya Kalian bisa cek Di kolom deskripsi Atau di kolom komentar Nanti akan saya taruh Link downloadnya disana ya Untuk cara pemasangannya Akan saya tunjukkan sekarang Kalau bisa Kalian nonton Sampai habis Untuk cara Download Dan cara pemasangannya Biar kalian Nggak tanya-tanya lagi Nanti di kolom komentar Tapi kalau kalian Masih ada yang ragu Kalian bisa tanyakan aja Langsung di kolom komentar Pasti akan saya jawab ya Oke langsung aja Kita untuk Cara download Dan cara pemasangan Mod Among Us Dragon Ball ini Nah pertama-tama Kalian hapus dulu Among Us Yang sudah ada Di handphone kalian Mau itu yang mod Ataupun yang original Kalian hapus dulu ya Baru kalian download Link yang sudah saya taruh Di deskripsi Nah disini kalian hapus Oke Tunggu sampai terhapus Nah di handphone saya ini Sudah terhapus ya Jadi langsung aja Kalian menuju ke link Yang sudah saya taruh Di deskripsi video Atau di kolom komentar Nah nanti akan dibawa Ke halaman yang seperti ini Kalian bisa lihat Di bawah ke halaman Mediafire ya Nah yang seperti ini Disini Gampang aja ya Kalian hanya perlu Tekan di tombol biru Di tengah Yaitu Dragon Ball Mod Among Us itu Nah tunggu sebentar Nanti akan muncul Tombol downloadnya Oke seperti ini Disini kalian hanya perlu Tekan download aja langsung Merhubung saya sudah download Jadi disini saya tidak akan Men-download lagi ya Tapi buat kalian yang Kepingin download mod Among Us nya Kalian bisa langsung Tekan download disitu Oke setelah kalian Men-downloadnya Kalian pergi Ke pengelola file Nah di pengelola file ini Kalian pergi ke Folder APK Karena disitu letak Game Among Us Mod yang sudah kalian download tadi Nah disini kalian tekan aja Di Among Us nya Jalan langsung Terus kalian tekan Install deh Ini otomatis Akan berhasil Di handphone kalian ya Kalau kalian mengikuti Cara-cara Yang saya sudah bilang Di awal tadi Tunggu sebentar ya Ini proses pemasangannya Agak lama memang Oke ini sudah selesai ya Disini kita tekan Selesai aja Oke guys Mungkin seperti inilah Untuk mod Among Us Versi Dragon Ball Atau versi Goku nya Kalau kalian suka dengan Videonya Kalian bisa tekan Tombol like nya Dan kalau kalian ingin Men-tukung channel ini Kalian juga bisa Tekan tombol subscribe nya Juga ya Jumpa lagi di video-video Among Us ke depannya Bye